Hai jadi ada beberapa produk memang jadi ada beberapa produk yang pertama ini nah produk yang lain memang ini ini ada garis-garisnya yang sini tidak ada garis-garisnya Apakah berfungsi semuanya berfungsi semuanya berfungsi cuman untuk menjaga kualitas bagi saya itu maktani memakai yang ada garis-garis tengahnya di sini ini hulingnya yang ada garisnya untuk membantu pengelupasan kulit padinya agar apa agar padinya bisa bersih bisa putih maupun putuhnya itu jarak penyetelan besok bagaimana cara mengaturnya yang pertama ini cara melepas besok yang pertama ini baut kanan kiri kita lepas dulu dengan kunci 10 jarak besok itu kita bisa geser kalau semakin rapat di sini maka hasil beras padinya seperti menir pecah nanti jadi kayak bubuk kalau terlalu longgar di sini maka nanti ada beberapa padi yang belum terkelupas setelan besok itu yang belum terkelupas karena setelan besok itu kedua tadi kalau terlalu mepat berarti ini berasnya akan hancur secara penyetelannya tadi seperti tiga mili ini ini baru dikencangin ini cara penyetelan besoknya kalau penyetelan besok sudah selesai udah kencang udah rapat udah rapat mata disini kedua kenapa 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 itu masih ada las padinya yang kedua itu yang ada di piringan poles kita buka dulu di piringan poles sekarang bukanya bagaimana ini disini kemudian ini pakai kunci delapan pakai kunci delapan terima kasih telah menonton